Sudah ngopi belum? Ngopi dulu kita biar nggak oleng. Halo halo selamat siang semua yuk kita bersih-bersih perlengkapan tenda yuk mulai dari sleeping bag kemudian juga hamok ya dan tentunya yang paling penting tenda kita supaya tidak menyebabkan alergi ataupun gatal pada saat kita pakai ya yuk kita lihat prosesnya. Pertama kita siapkan dulu ember dan sedikit deterjen yang lembut agar tidak merusak tenda. Kita siapkan juga spon untuk menggosok tenda supaya tenda tidak sobek. Dan kita siapkan juga lap. Ini saya pilih dari serat kain yang cukup baik ya sehingga mudah diperas dan tidak melupai tenda. Setelah air hangat dicampur dengan deterjen lunak ini kita bisa nanti meletakkan tenda kita yang kotor dan kita diamkan sejenak agar kotoran-kotoran yang melekat. Terutama tanah-tanah di dasar tenda copot sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada dasar tenda. Ya tenda kita celup ke dalam deterjen lunak lembut ini. Air hangat. Pelan-pelan saja kita kucok-kucok. Dan nanti akan kita gosok menggunakan spon ya bagian-bagiannya kotor. Semuanya secara urut. Pelan-pelan saja kita cari terutama bagian dasarnya yang umumnya terkena tanah ya pada saat kita letakkan di rumput. Pelan-pelan nanti kita balik. Ini proses yang cukup panjang karena ada banyak bagian di tenda ini yang harus kita buka satu persatu dan memerlukan kesabaran dan ketelitian kita. Nanti kita lihat urutan selanjutnya ya. Saat ini saya mau mencoba dulu mencuci secara detail agar rapih, bersih dan nanti bisa fresh saat dipakai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebaiknya jangan pinjak-pinjak karena bisa merusak struktur bahan tenda tersebut sebaik dipakai secara perlahan-perlahan. Nah bagian ini yang banyak kotoran bisa secara perlahan-perlahan dibersihkan. Nah ini kotor sekali. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Biar lebih cepat kering kita jemur di lapangan aja di atas mobil supaya cepat kering 5-10 menit biasanya sudah cepat kering Sebentar lagi sudah kering ini Nanti tinggal kita lipat ke dalam tempat tenda Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton